Jadi saudara bersama teman-teman saudara sudah mulai bekerja ya, sudah mulai bekerja ya, sudah mulai bekerja artinya penyelidik sudah pernah ke TKP, tanggal 8 itu sudah pernah ya, sudah pernah. Kalau seorang penyelidik ya, melakukan tindakan penyelidikan atau melakukan tindakan penyelidik ya, didahulih dengan tindakan penyelidik ya, tentu dia memerlukan barang-barang bukti ya, di VR itu ya. Nah, saudara tau gak bahwa fungsi di VR itu ya, sebagai barang bukti diperlukan ya, untuk membuat terangnya peristiwa tindak pidana, tau kan ya? Tau ya, tau. Ya kalau tau kenapa gak dibikin berita acara penerimaan barang bukti, waktu penerimaan itu? Pada saat itu belum ya, murian? Belum, tapi sudah mulai bekerja kan ya, sudah mulai bekerja kan. Kemudian, waktu penerimaan barang bukti itu diregister gak, dinomorin gak? Belum kami ya, belum ada kami apa-apakan ya, murian. Baru kami terima, lalu hanya kami cek masih menyala atau tidak, belum kami buatkan ya, murian. Iya, baik. Terus, kemudian, dimana disimpannya sewaktu saudara pulang ke rumah tanggal 8, tanggal hari Minggu, tanggal 11 itu? Pada saat itu, setelah kami copot semua ya, murian, kami masukkan kembali ke dalam kotak. Kami simpan di meja anggota kami, yang mulia, saudara Aibda Ridwan Jenari. Di meja siapa? Di meja Aibda Ridwan Jenari, yang mulia, saksi 2 yang mulia. Dimana orangnya? Jenari ya? Siapa yang mulia? Disimpan di meja Jenari ya? Masih di Arsad, mas-masih. Disimpan di situ ya? Betul. Bukan di Arsad ya? Bukan, yang mulia. Bukan di Arsad. Kemudian, kapan diminta lagi oleh Cuk Potranto itu? Untuk prosesnya kami tidak mengetahui, yang mulia. Waktu, kan barang buktinya kan di VR kan masih di Pores itu. Betul, yang mulia. Kemudian diminta kembali sama Cuk, ya. Diminta kembali sama Cuk berarti di VR itu masih, masih standpah, masih ada di Pores. Betul. Nah, kenapa saudara nggak tahu? Saudara kan penyidiknya. Pada saat itu, pagi-pagi, yang mulia, kami tidak mendapatkan laporan bahwa di VR tersebut akan diambil lagi. Akan diambil, yang nggak tahu? Kami tidak mau tahu prosesnya, yang mulia. Oh, nggak tahu ya. Baik. Besoknya saudara-saudara nggak tahu sama sekali kejadiannya, masalah di VR itu ya. Dia bintas sama Cuk nggak tahu sama sekali ya. Tidak mau tahu, yang mulia. Tidak mau tahu, yang mulia. Bagi seorang penyidik penting ya, Pak, barang bukti di VR itu ya? Penting, yang mulia. Penting. Kemudian, kalau cara menyerahkan barang bukti itu ke pihak lain, pakai berita acara juga nggak? Seharusnya pakai yang mulia. Pakai, pakai berita acara. Tapi pada saat itu tidak ada yang mulia. Cukup? Ya, apalagi kan, apalagi pada waktu itu, saudara kan menjelaskan tadi, sudah ada laporan kejadian ya, di Durian Tiga itu pada 8 Juli itu kan. Nah, saudara tahu itu CCTV yang ada di komplek Durian Tiga? Tidak mau tahu, yang mulia. Yang benar saja lah, saudara. Tidak mau tahu, yang mulia. Hah? Tidak, yang mulia. Jadi, terkait apa CCTV itu di bawah situ? Tidak tahu, saudara, masalah apa? Kami yang diperintah untuk mengambil, yang mulia. Iya. Masa saudara nggak tahu itu hubungan dengan hal apa? Yang benar saja, saudara. Tidak mengetahui, yang mulia. Hah? Tidak mengetahui, yang mulia. Jadi, itu DVR CCTV. Seperti DVR CCTV di daerah mana? Pada saat itu hanya diperintah untuk mengambil. Kan waktu itu, saudara pasti dibawa semua itu ketika itu, kan? Betul, yang mulia. Waktu olah TKP di rumah kejadian itu, kan? Betul, yang mulia. Iya, kan saudara? Siapa aja waktu itu? Saudara Robiansah. Tidak, yang mulia. Hah? Siapa? Kan kami, AKP Arifayzal Samuel. Saya sendiri. Berserta satu anggota Iden dan dua anggota kami yang mulia. Itu kan. Nah, waktu itu ada disebut oleh Cukna. Ini yang di itu, yang di post security itu. Yang di Gapura. Ya, kalau kameranya itu di Gapura. Ya, di post itu ruang kontrolnya. Untuk kata-katanya kami lupa, yang mulia. Yang kami ingat hanya di VR CCTV, yang mulia. Ya, di daerah mana. Untuk itu, seingat kami tidak disebutkan, yang mulia. Kan waktu itu peristiwa itu di situ, kan? Kira-kira ada mungkin daerah lain lagi atau peristiwa lain. Tidak tahu, yang mulia. Nah, itu makanya label harus tentu di label. Harus ada penyitaan. Kalau memang itu, harus ada penyitaan. Apalagi tindakan itu dengan berita acara. Ya, itu tindakan amitrasi kepolisian itu. Tidak main serah-serah begitu saja. Kayak nyerahkan, beli goreng pisang. Sedangkan beli goreng pisang saja, sekarang pakai tanda terima. Pakai resi. Beli makanan, pakai tanda terima sekarang. Pakai resi. Apalagi barang bukti. Terkait dengan anu. Sedangkan biaya pakir saja pakai tanda terima, kan? Sedangkan belanjaan saja juga pakai tanda terima. Ada resi. Masa barang bukti tidak pakai? Berita acara, tidak pakai anu. Main serah-serahkan begitu saja. Tidak. Itu. Sudah tidak benar. Mestinya kalau itu harus dilengkapi. Atau berapa saat kemudian dilengkapi. Tapi saudara tidak tahu itu CCTV yang di-23 itu yang ada kaitannya dengan apa namanya. Kejadian itu. Tidak tahu ya, Mbak? Tidak tahu. Kalau kamu roh biasa, tahu enggak? Tahu. Mengenai itu CCTV dari mana? Ketika tanggal 10 diserahkan ke Polres, saya tidak tahu itu CCTV asalnya dari mana, Mbak? Tidak tahu juga. Tidak tahu, Mbak. Tapi balik ke Arsak dulu. Kamu ada di ketika tidak terbuka itu kan, itu mau dibawa ke Labda Forensik, ya? Betul, Mbak. Benar Cukpotan itu ada nelpon kamu? Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Siapa yang diteleponnya? Saya ingat kami AKP Rikaiza Samual, Mbak. Rika Samual. Apa katanya? Kami tidak mau tahu, Mbak. Kenapa dia nelpon semua kembali? Kan sudah diserahkan. Kami tidak mengetahui, Mbak. Tidak tahu. Apakah dia tahu karena mau dibuka di Forensik? Kami tidak mengetahui, Mbak. Kan itu kan tidak terbuka. Apakah ada upaya kalian untuk membuka? Kami tidak tahu, Mbak. Ini keteranganmu ada di sini katanya, ada di, apa namanya? Mau dibuka dibawa ke Forensik, tapi kemudian Cuk nelpon. Tidak tahu, Mbak. Yang kami rencanakan pada saat itu, besok paginya akan dibawa ke laboratorium Forensik. Tapi ternyata diambil kembali, entah bagaimana prosesnya, Mbak. Ya, dibawa ke prosesnya itu untuk apa? Untuk dicek, Mbak. Apanya dicek? Isinya? Dicek isinya, Mbak. Isi tentang apa? Apakah CCTV itu berfungsi atau tidak? Dan apa isinya, Mbak. Tentang masalah apa? Tidak usah ditutupi. Apa isinya, Mbak? Ya, Mbak. Ya, iya. Tentang apa isinya? Tentang kejadian yang di Duren 3, Mbak. Hah? Sebagai petunjuk kejadian yang di Duren 3, Mbak. Sebagai petunjuk kejadian di Duren 3. Betul, Mbak. Iya. Dalam hak apanya? Jujur aja, Saudara. Dalam hak apanya? Itu kan kamera CCTV. Jadi dalam hak apa yang mau diambil dari kejadian TV itu? Kan kejadian TV banyak tuh. Di sini juga ada. Di sana, di mana-mana ada. Nah, di situ kenapa yang itu diambil? Apa kejadian itu, Mbak. Iya. Kejadian apa? Terkait dengan kejadian terbunuhnya atau tewasnya Brigadu Joshua. Betul, Mbak. Nah. Itu ya? Yang kaitan itu ya? Betul, Mbak. Nah, itulah. Maka dicek ya. Ternyata oleh Anu kemudian dipintakan lagi ya. Saudara sempat tahu enggak apa isinya? Tidak tahu, Mbak. Sampai akhirnya disuruh enggak tahu kan? Tidak tahu, Mbak. Apa isinya? Apa isinya yang di situ? Apakah masih ada? Apakah sudah musnah? Sudah di Anu? Enggak tahu kan? Tidak tahu, Mbak. Yang sudah ditanya, jangan ditanya lagi ya. Kita juga mengingat ini ya. Terima kasih ya, Mbak. Sudara saksi Arsyat. Saksi sekarang, waktu kejadian, jabatannya apa? Kasupnit 1 unit 1 Satres Krim, Polres Jakarta Selatan. Di bawah? Ini ya, Pak Kani Cambal. Kani Satu Krimung. Sekarang jabatannya? Sekarang di Pamayan, Mbak Polri. Berarti kemarin tempat ikut sidang kode etik yang berkara ini. Baik. Jadi seperti yang ditanyakan Hakim, ketidak profesional Polres Jakarta Selatan sehingga saksi termasuk juga bagian yang terkena saksi kode etik ya? Betul. Baik. Kejadian tadi belum diterangkan saat tanggal 10 malam. Apa kegiatan di Polres Jakarta Selatan tanggal 10 malam itu? Malam-malam itu ada lagi? Pada saat itu kami berkumpul di ruang ANEF. Diperintahkan atau? Diperintahkan kanit kami, AKP Revival semua. Perintahnya seperti apa? Perintahnya pada hari itu hanya berkumpul saja di Polres. Berkumpul untuk? Untuknya tidak diberitahu, hanya diperintahkan untuk nanti kumpul di Polres. Terus kemudian? Setelah dikumpulkan. Kami mengumpulkan berkas-berkas BAP-BAP yang sudah jadi, dikumpulkan jadi satu file. Berkas-berkas apa? BAP-BAP ya. Perkara apa? Perkara yang ada di Perintiga ini. Ada siapa saja di situ yang akhirnya terkumpul anggota di situ? Ada AKBP Arief Rahman, Kompul Cuk, AKP Revival Samuel, saya sendiri dan peserta anggota kami. Pak Ridwan Janari, Pak Ridwan Janari, Pak Biansa, Pak Dimas, Pak Dimas tidak ada. Apa yang disampaikan Pak Cuk tadi sudah ditanyakan, Pak Cuk datang ke situ, saksi tidak tahu kenapa datang ke situ. Apa yang disampaikan Pak Cuk, apa urgensinya Pak Cuk, yang tadi sudah dijelaskan bahwa Pak Cuk ini adalah propam ya. Pak Dimas, Pak Dimas, apa kepentingan dia datang ke situ, apa yang disampaikan di situ. Kami tidak tahu kepentingannya apa, tapi sempat diberikan saran oleh Kompul Cuk untuk mengumpulkan file-file tersebut dan untuk berkas agar tidak hilang kemana-mana. Tidak kemana-mana, itu saja. Kami hanya menerima saran itu. Jadi memang dia khusus datang ke situ untuk ikut ANEF, ANEF itu apa Pak? Analisa dan evaluasi. Seperti kelar perkara itu ya. Betul. Terkait perkara yang pembunuhan ini, tewasnya Brigadier Joshua. Kemudian, apa, yang setelah jam 8-9 diserahkan. Selang berapa lama itu untuk kemudian dinyalakan, Pak Cuk masih ada di situ? Setelah barang itu saya bawa ke atas dari mobil Pak Pocok. Setelah kami bawa ke atas, barang tersebut kami keluarkan di meja untuk memastikan bahwa CCTV yang diserahkan itu ada tiga jumlahnya. Setelah itu kami masukkan kembali dalam plastik dan setelah itu bubar semua. Bubar semua? Bubar. Pak Cuk dan Pak Arief pulang? Pulang. Baru kemudian? Baru kemudian kami bawa ke ruangan. Di ruangan siapa? Di ruangan Cuk Gatangres. Boleh tanya, Pak Cuk sudah pulang. Sudah sampai pulang tadi, dari tanya itu. Makanya disimak ketika saya nanya. Kalau Pak Cuk masuk dalam seperindik di perkara Tepannya Brigadier Joshua? Untuk Pak Arief tidak? Tidak ya, karena Pak Cuk bukan anggota di terminal. Betul. Terus kegiatan saudara di tanggal 8, 9, 10, tanggal 8 waktu kejadian. Apakah saudara juga hadir di komplek Turin 3 tanggal 8 sore? Pada tanggal kami hadir, tanggal 8 kami hadir. Ya, apa kegiatan disitu selaku kanit? Pada saat itu kami untuk merapat ke TKP yang kami saat itu tidak tahu ada TKP apa. Kami hanya diperintah kasat kami untuk merapat ke TKP. Setelah kami merapat, kami dijelaskan oleh kasat kami, AKBPR Ridwan Soplanit. Kami dijelaskan bahwa ada terjadi tembak-menembak antara anggota. Jadi sudah tahu ya, ada kejadian. Kami baru mengetahui setelah kami sampai di TKP. Kemudian sampai jam berapa di situ? Pada saat itu saya tidak lama, karena pada saat saya masuk melihat ada mayat, saya langsung diperintahkan kasat dan kanit untuk mencari ambulan. Terus dapat ambulan? Kami dapat ambulan. Apa ikut mengikuti proses pengangkatan jenazah? Aku penyidik di situ. Ikut. Apa yang saudara lihat di situ? Pada saat itu hanya ada mayat terkelungkup dan banyak darah. Terus apa yang saudara lakukan selaku penyidik di situ? Apakah melakukan olah TKP? Pada saat itu perintahnya kami disuruh, diperintah untuk memangani ke RS Kramat Jati untuk mendampingi otopsi di TKP. Sudah ada Pak Joe, Pak Arief Ariefi, Pak Ariefi. Kami tidak melihat. Nah kemudian di tanggal 9, hari Sabtu, apa kegiatan sudah di TKP? Apa masih melakukan kegiatan selaku penyidik? Pada saat itu kami memperagakan kembali, kami ingin mengetahui keterangan yang sebenarnya dengan peragaan dari tiga saksi tersebut. Dari? Siapanya? Tiga saksi tersebut. Dari saudara Cetelizer, saudara Kuatma'ruf, dan saudara Riki Rizal. Yang peradik konstruksi ya, sebelum dikonstruksi ya? Betul. Itu dipimpin oleh siapa kegiatan dikonstruksi? Pada saat itu ada, yang kami ingat dari PORES, ada KASAT kami, ada KANIT, AKP Rivalisa Samuel, berusaha anggota kami, lalu ada Pak Efes, ada Pak HK, lalu yang lainnya kami tidak mengetahui, karena pakaian pereman. Pak Agus Nur? Ada. Apa peran Pak Agus Nur disitu? Apakah ikut memimpin? Memimpin tidak, Pak. Tapi hanya ikut serta agar mengetahui apa kejadian yang sebenarnya. Kemudian di tanggal 10 malam, saudara melakukan ANEF itu terkait peristiwa Tenggara 8 itu. Betul. Dan tercadilah seperti yang saudara ceritakan tadi. Betul. Tenggara 8 dulu ya, selanjutnya. Itu Tenggara 8 sudah ada penyidikan. Itu pelapornya siapa? Pelapornya Bribtu Martin Gabi. Ya? Bribtu Martin Gabi. Martin Gabi. Yang dilaporkan siapa? Yang dilaporkan Joshua. Deliknya delik apa? Terkait delik apa? Delik tindak pidana apa? Masalah percobaan pembunuhan. Pembunuhan ya. Dan Sasi sudah melakukan pemeriksaan juga ya? Melakukan BAP juga ya? Pada saat itu bukan kami yang melaksanakan BAP. Siapa yang melaksanakan BAP? Anggota kami yang melaksanakan BAP. Di mana dilaksanakan? Di Di Propam. Bukan di kantor kasar risk krim ya? Di Di Propam ya? Di Propam. Propam apa di Paminal? Ruang Paminal? Di Paminal. Di Paminal ya? Yang melaksanakan siapa? Ada anggota kami Aibda Ridwan Lalu ada Aibtu Ali Dan Aibtu Sulap Sulap Abu ya Baik Selanjutnya di tanggal 10 itu dilakukan lagi BAP ya? Tanggal 10 tidak ada BAP Oh cuma ada ANEV aja ya? Betul ANEV apa? Hanya mengumpulkan BAP-BAP yang sudah jadi dalam satu file Saksi ikut disitu ya? Ikut Pak Ridwan Janari ikut? Ikut Robiansah? Ikut Ikut ya? Selanjutnya waktu di VR CCTV tersebut Saksi ambil dari mobil ya? Dari Pak Cuk Puteranto ya? Itu ada Pak Cuk Puteranto ada Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Tugas atau Berita Acara Penyitaan dan sebagainya Administrasi Formil Pada saat itu belum kami buatkan Dibuatkan? Belum kami buatkan Tapi tidak ada ya Pak Cuk? Tidak ada Memperlihatkan? Tidak ada Dan bukan juga sebagai penyidik ya? Setahu saksi ya? Setahu kami Setahu saksi di pasal berapa itu kegiatan penyitaan di KUHAP? Pasal 38 ya? Pasal 38 KUHAP mengenai penyitaan? Di pasal 42-nya kan menjelaskan semua barang yang disitakan harus ada tanda terimanya Apakah saksi sebagai penyidik ingetaui hal itu? Kalau tahu ya harus ada harus ada surat penyitaan tersebut Sudah ada tanda terima ya? Di pasal 42 KUHAP Di pasal 48-nya 4-4-nya itu dijelaskan harus disimpan dengan sebaik-baiknya Betul Tahu saksi itu kan ya? Tahu Namun pada saat saksi terima dari Cuk Puteranto itu tidak ada ya? Tidak ada Terima ya Tidak ada Ijin Saya terima Ijin yang mulia Saksi Arsat ya Saya ingin tahu tadi saksi sempat Tadi satu ya Iya Ijin yang mulia Siap izin Untuk peristiwa yang terjadi di Duren 3 Tadi saksi mengatakan bahwa yang buat laporan adalah polisi yaitu Martin KB Artinya ini LPA ya kategorinya ya Laporan polisi yang dibuat oleh polisi sendiri Korbannya adalah Yusua Eh terlapornya adalah Yusua Betul Ini kan yang meninggal ini Yusua Kenapa malah terlapornya Yusua? Porizin Pak kami sebetulnya kami tidak mengetahui bagaimana proses LPA itu tersebut dibuat Karena pada saat hari itu kami mendampingi jenazah melakukan autopsi Jadi yang saat itu dipores kami tidak mengetahui bagaimana prosesnya Tapi Anda sendiri adalah kasus nit di Reskrim Pores Jakarta Selatan dimana LPA itu diterbitkan Saksi tidak mengetahui siapa yang bikin laporan itu sebenarnya LPA tersebut Tidak mengetahui yang mulia Nama yang tertulis adalah Martin KB Benar? Betul Gitu Tembak-menembak ya Jikapun demikian apakah LPA untuk Yusua sebagai korban dibuat juga tidak? Atau hanya satu LPA saja? Hanya satu LPA saja ya? Satu LPA saja Baik Kemudian saya ingin tanya lagi perihal kegiatan yang saya lakukan pada tanggal sembilan tanggal delapan berarti sudah ada penyidikan pada saat itu? Pada malam itu diterbitkan? Sudah diterbitkan dengan LPA yang tadi ya Kemudian apa yang pihak Reskrim melakukan untuk melaksanakan perintah penyidikan terhadap LPA tersebut siapa yang diperiksa? Pada malam itu beriga Saudara Richard Eliezer Wat Maruf dan Ricky Rizal Tiga orang? Tiga orang 保安 Tiga orang Tiga orang